Sopir Vanessa Angel Tubagus Jody difonis 5 tahun penjara dan rendah 10 juta rupiah. Jody terbukti bersalah dan lalai mengendarai mobil hingga menyebabkan kecelakaan dan hilangnya nyawa. Jody mengikuti persidangan dari lapas kelas 2B Jombang, Jawa Timur. Menjelis Hakim yang diketuai Bambang Setiawan menyatakan Tubagus Jody bersalah dan lalai saat mengemudi hingga mengakibatkan kecelakaan yang menghilangkan nyawa Vanessa Angel dan suami Bibi. Puasa hukum Jody menyampaikan keberatan atas putusan Hakim. Kita tetap keberatan atas putusan yang telah diberikan kepada klien kita. Alasannya? Alasannya masih berat lah, masih lama. 5 tahun apalagi ditambah lagi dengan pencabutan berat izin mengumudi. Majelis Hakim memberi tenggat waktu kepada Tubagus Jody selama 7 hari untuk memberikan panggapan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muktab Agus, INews melaporkan.